Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Syafiq Yusuf puas hati Erwan Aziz berlakon babak aksi. Pengarah terkenal Syafiq Yusuf menafikan pemilihan aktor Datu Erwan Aziz di dalam film Sheriff adalah sebagai inisiatif untuk memujuknya selepas namanya digugurkan daripada membintangi film The Original Gangster Arahan Samsul Yusuf. Menurut Syafiq, tiada keperluan baginya untuk berbuat sedemikian kerana pemilihan para pelakon dibuat dasarkan keputusan pihak penerbit. Tidak sama sekali, tiada sebab saya nak pujuk sebab saya tak bergaduh pun dengan dia. Cadangan pemilihan barisan pelakon adalah daripada pihak produk se-yaitu ayah saya. Mereka senaraikan nama-nama pelakon kemudian saya pilih mengikut kesesuaian watak katanya kepada MH. Anak kepada penerbit dan pengarah terkenal Datu Yusuf Aslam itu berkata, Sedemikian ketika sesi lawatan media di set penggembaran film, Sheriff yang berlakon berlangsung di Bandar Malaysia Sungai Besi pada Isnin. Dalam pada itu, Syafiq turut memaklumkan masalah kesehatan yang dialami oleh pelakon asal Singapura itu langsung tidak mengganggu kelancaran sepanjang menjalani penggambaran. Aaron memang ada masalah sakit di bagian belakang badan, namun Alhamdulillah ia berlangsung tidak mengganggu penggambaran. Sepanjang sesi latihan berlangsung, pihak koreografi pun faham mengenai hal tersebut. Sakit belakang Aaron tidaklah sampai, dia tak boleh bergerak langsung, cuma ada beberapa pergerakan saja yang dia tak boleh buat, jadi kita atur pergerakan tersebut mengikut kesesuaian dia. Sebagai contoh, kalau ada adegan sepak sampai terbaling di bagian belakang, itu dia tak boleh buat dan kita akan gunakan bodi double kongsinya lagi. Dalam pada itu, Syafiq turut memuji semangat juang yang ditunjukkan oleh Aaron yang tidak mahu mengganggu jadwal kerja orang lain, meskipun mengalami kecederaan. Walaupun sakit, saya tetap kagum dengan Aaron, karena dia sentiasa berikan 100% ketika bekerja baru-baru ini, Aaron ada mengalami kecederaan ketika melakonkan babak sedang berlawan. Kaki Aaron sakit sebab tersepak besi, tapi dia tetap tak nah henti penggambaran, katanya kalau hentikan penggambaran ia akan merugikan waktu orang lain, jadi dia teruskan juga sebab babak tersebut perlu menampakkan wajahnya ketika berlawan. Saya sangat puas hati dengan kualiti babak aksi yang ditunjukkan oleh Aaron, namun untuk film ini babak aksinya hanya untuk membantu penceritaan. Selebihnya, kekuatan film ini adalah berdasarkan plot ceritanya. Akhirnya, sekadar informasi, Sheriff merupakan sebuah film kepolisian yang mengetengahkan tentang konflik yang berlaku di dalam jabatan narkotik. Aaron bakal melakonkan watak antagonis utama bernama Tony Ifrit. Film terbitan Skop Production dan Astro Show ini bakal ditayangkan pada 2024. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!